Halo semua, apa kabar kalian? Saya senang banget ketemu kamu di channel saya lagi. Welcome to my channel. Saya berharap kamu juga senang ketemu saya. Kali ini saya mau sharing tentang heboh mujizat Smith Wigglesworth. Nah, heboh bagaimana sih? Apakah ini sedang viral? No, no, no. Ini sedang heboh di dunia? No, no, no. Sejujurnya ini sedang heboh di hati saya. Dan saya ingin bagikan buat kalian. Saya percaya ini bisa jadi berkat. Amen. Nah, tapi sebelum saya lanjut lebih jauh lagi tentang Smith Wigglesworth. Saya ingin kalian yang belum subscribe channel saya. Silahkan subscribe dulu, hitungan 3 detik. Subscribe. Thank you yang sudah subscribe. Kamu sudah mendukung channel saya. Oke, sebelumnya saya ingin tunjukkan sebuah buku. Ini adalah buku kuno tentang Smith Wigglesworth. Bagi kalian yang belum kenal atau belum tahu mukanya seperti apa Smith, ini dia. Kira-kira fotonya ada seperti ini. Ini buku sudah kuno. Ini cetakan kelima tahun 97. Di copyright tahun 1982. Ini buku langka. Terjemahan masih sederhana sekali. Tapi saya diberkati luar biasa melalui buku ini. Dan saya ingin bagi buat kamu. Di dalam buku ini, tercatat bahwa Smith itu pernah membangkitkan 14 orang mati dalam pelayanannya. Wow! 14 orang mati. Bahkan teman saya punya referensi buku yang lain. Dia bilang tentang Smith. Smith minimal pernah membangkitkan 25 orang mati. Nah, siapa Smith? Smith adalah seorang hamba Tuhan yang berasal dari Inggris. Dia lahir tahun 1859, saya nyontek dulu, sampai 1947. Dan pelayanannya menggemparkan dunia. Ini pahlawan iman yang sangat hebat. Nah, apa saja kehebohan-kehebohannya, saya akan bagikan buat kalian. Nah, cerita membangkitkan 14 orang mati. Salah satunya adalah, suatu hari dia ngelayat ke keluarga yang sedang berduka karena anak laki-laki yang berusia 5 tahun meninggal. Dan sudah dimasukkan dalam peti mati. Ketika Smith hadir, dia melihat mayatnya itu, dia menjadi terharu dan sedih setengah mati. Lalu dia minta kepada seluruh keluarganya, boleh nggak saya ditinggalkan sendirian bersama dengan mayat ini. Dan keluarganya menetujui. Dan apa yang terjadi? Smith dengan berani, dia angkat itu mayat yang sudah kaku. Anak laki-laki yang umur 5 tahun yang sudah meninggal. Dia berdirikan di pojok kamar itu. Lalu dia bilang, Saya hardik mau kembalikan nyawa anak ini dalam nama Yesus. Dan apa yang terjadi? Anak itu hidup kembali. Dari kematian, dibangkitkan, hidup kembali. Cerita lain saya pernah dengar kotba dari seorang hamba Tuhan di Semarang. Tentang Smith membangkitkan orang mati adalah lucu dan unik. Dia datang ke tempat ngelayat orang meninggal. Seorang pria yang sudah masuk dalam peti mati. Dia datang tanpa basah-basi, tanpa ngomong sesuatu. Dia tendang peti mati itu. Kubrak! Peti mati itu terguling. Mayatnya keluar dari peti mati itu. Dan dia teriak, Dalam nama Yesus, hidup kamu! Mayat itu hidup kembali. Dan terjadi kehebohan di sana. Orang-orang saling berteriak. Tapi mereka sedang, mereka menyadari bahwa mereka sedang melihat mujizat yang luar biasa. Orang mati itu dibangkitkan atau dihidupkan kembali. Lalu, dia juga membangkitkan istrinya yang sudah meninggal. Ketika tiba-tiba istrinya meninggal, dia sedihnya minta ampun. Dia nggak siap. Lalu dia berdoa, Dalam nama Yesus, roh maut, kembalikan nyawa istriku. Istrinya hidup kembali. Dan istrinya tanya, Smith, kenapa engkau menahan aku? Waktuku sudah selesai. Smith bilang, saya nggak bisa hidup tanpa kamu. Saya butuh kamu. Tapi akhirnya mereka bernegosiasi. Dan akhirnya Smith merelakan istrinya kembali ke babadi surga. Istrinya meninggal. Nah, itu kisah kira-kiranya bagaimana membangkitkan orang mati yang dilakukan Smith. Sebenarnya melakukan Tuhan melalui Smith. Nah, Ada cerita yang menurut saya, Saya belum pernah dengar sebelumnya. Ada hamba Tuhan melakukan ini. Apa yang dilakukan Smith? Jadi suatu hari dia ada pergi ke sebuah kota, Dan dia menginap di pengerja gereja. Seperti itu. Nah, ketika ngobrol, dia lihat kakinya itu kaki buntung. Iya, kedua kakinya buntung. Lalu Smith bilang sama pengerja gereja itu, Besok kamu beli sepatu. Pengerja gereja mikirnya hanya, ah ini bercandanya Smith. Tapi ketika dia tidur, Di malam hari, Tuhan bicara sama dia. Dan bilang, Ikuti hambaku Smith. Wah, dia mulai dudukan. Dia mulai takut. Dia gak bisa tidur semalaman. Pagi-pagi, Segera dia berberes. Dia pergi ke toko sepatu. Dan ketika toko itu dibuka. Dia bilang, Saya butuh sepatu. Penjualnya tanya, Ya, warna apa dan ukurannya berapa? Orang ini lihat kakinya, Saya juga gak tahu. Saya gak punya kaki. Tapi, Pengerja ini bilang, Saya ambilkan, Tolong ambilkan saya sepatu yang warna hitam, Nomor 39. Ketika diambilkan, Apa yang dilakukan pengerja itu? Kamu tahu sepatu baru itu ditempelkan, Di puntung kaki pendeta itu. Pengerja itu. Apa yang terjadi? Kamu tahu? Kaki itu tiba-tiba tumbuh. 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 Dan menjadi kaki yang sempurna kembali. Pengerja gereja ini. Pulang dari toko sepatu. Dengan sepatu baru. Dan, Kaki yang baru. Tuhan pakai hamba Tuhan Smith, Untuk membisikkan suara Tuhan, Kepada pengerja ini. Sehingga pengerja ini mengalami mujizat, Tumbuh kaki. Menjadi kaki sempurna yang luar biasa. Lalu, Kisah yang dilakukan Smith dalam pelayanannya, Selain itu adalah, Dia punya iman yang luar biasa. Suatu hari dia ada ibadah, Yang megah gitu. Ada seorang ibu yang, Sakit kanker ganas yang sudah mau mati. Dia datang ke podium, Dengan susah payah. Smith bilang, Ayo maju ibu. Dan ibu yang sakit kanker yang sudah mau mati ini, Dibantu oleh dua teman kanan kirinya perempuan, Pegangin dia untuk jalan ke depan. Susahnya setengah mati. Ketika sampai di depan, Smith. Lalu, Smith bilang, Ibu tolong lepaskan ibu ini, Biar dia berdiri sendiri. Apa yang terjadi? Ketika dilepaskan, Ibu itu, Yang sakit itu, Jatuh seperti tiang. Dan Smith cuma nenteng bilang, Ibu tolong berdirikan lagi. Ketika diberdirikan, Smith bilang lagi sekali lagi, Ibu-ibu tolong yang pegangin lepaskan. Ibu ini yang pegangin mulai ragu-ragu. Smith bilang, Lepasin. Dengarin saya, Lepasin. Ketika dilepaskan, Untuk kedua kalinya, Ibu yang kena sangkit kanker ganas yang sudah mau mati ini, Jatuh lagi. Lalu, Ayo berdirikan lagi, Berdirikan lagi, Berdirikan lagi. Ketika diberdirikan, Smith bilang, Lepasin dia. Tiba-tiba ada satu jemaat yang tereak. Hei engkau mbak Tuhan, Nggak tahu manusiawi. Tiba-tiba ibadah jadi tegang. Smith cuma bilang gini, Urus-urusan kamu, Saya tahu urusan saya. Diam kamu. Lepasin. Nah, Ketika dilepaskan, Mereka tahu nggak, Ibu itu sudah disembuhkan dari kanker ganasnya. Dan yang luar biasa adalah, Ternyata, Dari ibu itu keluar, Kanker yang sangat besar dari tubuhnya. Yang ada di dekat podium, Dimana Smith berdiri. Jadi mungkin gini ya, Jebruk, Jebruk, Jebruk. Kankernya copot. Dan ibu itu, Disembuhkan. Lalu ada cerita lain. Ada seorang ibu yang rematik, Yang sangat marah duduk di kursi roda. Dan semua kakinya ini dibalut dengan kain, Dengan banyak peniti. Ketika Smith lihat itu, Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Pak, Saya sakit rematik ini untuk menghangatkan. Oke, Lepasin semua. Penitinya banyak amat, Seperti toko peniti saja. Ketika semua peniti dan kain, Dilepaskan dari kaki ibu itu. Selesai. Smith bilang, Ayo ibu, Berdiri. Tinggalkan kursi roda itu. Ibu itu bilang, Saya gak bisa berdiri pak. Smith ngomong gini, Saya gak tanya, Ibu bisa berdiri atau enggak. Sekarang berdiri. Ibu itu dengan susah payah, Memberanikan diri untuk berdiri. Lalu ketika sudah berdiri, Dan masih terhuyung-huyung, Smith bilang lagi, Sekarang jalan. Enggak bisa pak pendeta, Saya gak bisa jalan katanya. Smith langsung bilang, Saya gak tanya, Ibu bisa jalan atau enggak. Tapi sekarang jalan. Ayo. Ibu itu susah, Enggak mau jalan-jalan, Masih ragu-ragu. Smith gak sabar, Dia berjalan ke belakang pintu, Belakang tubuh dari ibu itu, Dan mendorong. Jalan, Ayo jalan, Didorong ibu itu. Dan yang luar biasa. Setelah sekian lama, Ibu itu tidak bisa berjalan. Akhirnya, Ibu itu bisa berjalan. Dan disembuhkan, Dari penyakit, Rematiknya. Wow. Ada satu ibu yang bongkok, Perutnya sakit. Ketika Smith lihat, Dia datang, Dia pukul perut ibunya. Ibu itu bertirik, Wow. Ada yang tanya, Pak, kok dipukul? Smith coba jawab enteng gini, Yang saya pukul, Ada setan di perutnya. Dan selesai dipukul, Ibu itu disembuhkan. Dan ibu itu gak marah. Dan dia merasa, Saya sembuh. Terima kasih, Pak Mendeta. Cerita terakhir, Yang saya pengen bagikan, Gak kalah menarik. Yaitu, Suatu hari, Dia dikirimin surat. Jaman dulu masih pakai surat, Tertulis. Surat itu berisi seperti ini. Pak Mendeta, Tolong datang ke rumah saya. Keadaan sangat buruk. Smith nangis, Dan dia memutuskan, Untuk segera pergi ke rumah, Orang yang menulis surat itu. Sampai di alamat yang ditulis, Tiba-tiba dia melihat, Uh, rumah ini megah. Ternyata, Yang menulis surat adalah, Orang yang sangat kaya raya. Ketika dia mengetok pintu, Dan ada seorang pria, Pemilik rumah itu, Orang kaya itu, Membukakan. Smith dibegang tangannya, Langsung ikuti saya, Pak Mendeta. Diajak ke lantai dua, Lalu dibuka sebuah kamar, Dan silahkan masuk, Pak Mendeta. Ketika Smith masuk, Laki-laki itu, Gak ikut masuk. Ketika dia masuk, Apa yang dia lihat? Apa yang Smith lihat? Smith melihat yang sesuatu yang mengerikan. Apa? Ada seorang gadis, Sekitar umur 17 tahun, Telanjang bulat. Sedang dipegangin oleh, Tiga pria kekar. Karena apa? Karena gadis, 17 tahun ini, Sedang kerasukan setan, Dan merontak-rontak, Dengan tenaga yang, Sangat luar biasa. Ketika setan atau roh-roh jahat, Yang ada di gadis ini, Melihat Smith. Setan itu bilang, Aku mengenal engkau. Engkau adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Nah, Smith ngomong gini, Tutup mulut kamu. Sekarang, Pergi, Tinggalkan gadis ini. Sekarang! Dan sekali perintah, Setan-setan yang ada dalam gadis ini, Pergi, Meninggalkan gadis ini. Tiba-tiba, Gadis ini tiba-tiba sadar, Dia telanjang. Dia lari keluar kamar, Ketika bodyguard-bodyguard yang badai gede itu, Mau kejar. Smith bilang, Udah, Jangan dikejar. Biarin aja. Sepuluh menit berlalu, Di lantai dasar, Nanti bawah, Ketika Smith sedang, Bercengkerama dengan, Orang tua, Ayah dari, Ayah dan ibu dari gadis itu. Minum kopi dan snack. Gadis itu turun. Ternyata gadis itu sudah berpakaian. Parasnya cantik. Tetapi sepuluh menit yang lalu, Gadis ini kerasukan setan yang sangat mengerikan. Gadis ini dipulihkan dari kerasukan setan. Nah, Itu adalah kisah yang saya pengen bagikan. Dari Smith Wigglesworth, Dimana pelayan dipakai Tuhan luar biasa. Nah, siapa Smith? Kalian tahu, Smith ternyata orang yang tidak berpendidikan sama sekali. Bahkan di buku ini ditulis bahwa, Smith gak pernah sekolah barang satu hari pun. Dia buta huruf. Tetapi umur 26 tahun setelah dia menikah dengan istrinya, Dia belajar membaca. Akhirnya dia bisa baca. Karena istrinya di umur 26 tahun. Smith juga awalnya seorang tukang ledeng. Orang yang miskin mungkin. Pekerja kasar. Tapi dengar baik-baik. Ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Hidupnya dahsyat dipakai Tuhan. Luar biasa. Saya mau ngomong apa? Saya gak peduli siapa kamu, Bagaimana keberadaan kamu, Seberapa parahnya hidup kamu. Tapi ketika kau serahkan hidupmu kepada Tuhan. Saya sangat percaya hidupmu bisa dipakai Tuhan. Luar biasa. Tuhan gak pernah ngeliat CV kamu seperti apa. Masa lalu kamu seperti apa. Tuhan gak peduli. Mari serahkan hidupmu. Minta Tuhan pakai hidupmu. Saya percaya. Tuhan pun bisa pakai hidupmu. Luar biasa. Thank you. See you. Bye.